Halo apa kabar ketemu lagi kita di Newsmaker obrolan hangat one-on-one bersama saya Indra Maulana di kanal YouTube medkom.id Bahkan ini Kepala Kantor Staff Presiden Mudoko resmi melakukan somasi ke Indonesia corruption watch atau ICW yang menyatakan bahwa munculnya wacara Ivermectin sebagai salah satu terapi obat COVID-19 di Indonesia dikaitkan dengan nama Muldoko apa isi lengkap somasi Muldoko ke ICW dan apa target utama dari somasi tersebut tahun susahnya ngobrol bersama kuasa hukum Muldoko Oto Hasibuan apa kabar Bang Uto? Salam sehat Salam sehat, baik-baik saja, sehat iya, semangat ya Bang Uto ya ini bicara COVID-19 lalu bicara Ivermectin malah akhir-akhir ini ada jugaan ya kan langsung kepada Pak Muldoko bahkan disinggung juga nama anaknya dan nama politisi lain ya tapi kali ini karena Bang Uto Hasibuan resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Pak Muldoko kita berbicara tentang posisi Pak Muldoko sekarang nah kalau melihat kemarin somasi yang sudah dilayangkan ya dan Bang Uto menyampaikan ada deadline 1x24 jam ini informasi yang terbaru paling tidak di hari Kamis ini kita berbicara infonya dari ICW sudah menyampaikan surat balasan atas somasi yang dilayangkan oleh Bang Uto Hasibuan sebagai kuasa hukum Pak Muldoko apakah sudah sampai dan isinya seperti apa Bang Uto? sesuai dengan yang disomasikan tidak? Bang Uto, permintaan maaf jadi saya jelaskan dulu ya bahwa somasi kita ini terkait dengan adanya tuduhan dari ICW kepada kalian kami Pak Muldoko dituduh seakan-akan melakukan suatu bisnis ekspor beras itu pertama kedua dituduh seakan-akan mengambil rente atau keuntungan dari peredaran dipermentin itu tuduhan itu sama sekali tidak benar oleh karena itu kami memberikan somasi kepada ICW yang intinya sebenarnya adalah kami meminta jadi kita fair ini kan kami meminta kepada ICW kalau betul-betul memang dia punya bukti atas tuduhannya itu kami minta supaya mereka membuktikan tuduhannya jadi kita tidak sembarang somasi kita tidak sembarang melapor polisi coba berikan bukti-bukti kepada kami apa yang dasarnya sehingga klien kami dituduh melakukan hal tersebut nah kami berikan waktu saat ikwal hidup 4 jam sebenarnya kenapa? karena dalam pernyataan mereka mereka mengatakan sudah melakukan penelitian 1 bulan sehingga saat dudukan penelitian bagi kami itu sudah wajar tetapi yang ternyata sampai sekarang dia tidak menajukan bukti-bukti itu nah tiba-tiba tadi saya mendengar membaca di media dia mengatakan bahwa dia sudah kirim hari Selasa hal mana saya dengan tegas saya nyatakan bahwa itu tidak benar karena kantor kami memang tidak aktif selama PPM tetapi kami selalu menempatkan satu orang bergiliran sebagai di resepsionis untuk menunggu surat-surat dan semuanya menyatakan tidak pernah menerima surat dari mereka sehingga saya jadi bingung saya tidak tahu apa maksudnya dia memang pagi-pagi kami membuat undangan secara pers untuk para wartawan karena dia tidak mengirimkan bukti-bukti pada kami tapi tiba-tiba lebih kurang jam 11 dia mengatakan melalui saudara Isnur kekuasanya mengatakan sudah kirim hari Selasa nah ini saya heran ini bagaimana bisa mereka menyatakan seperti itu itu yang saya sampaikan oke katakanlah ini soal misalnya ya karena kita berbicara ini di hari Kamis mungkin saja itu bisa datang lebih lambat atau bagaimana Bang Uto? ada kemungkinan tidak? walaupun kita berbicara hari Kamis ini kalau dikirim hari Selasa posisi mungkin sama-sama di Jakarta maka seharusnya sudah sampai begitu maksudnya Bang Uto ya? ya kalau dikirim Selasa ya sampai hari Selasa dong pakai gojek aja juga sampai sama dengan surat kami juga hari yang sama dan gampang sekali dia buka bukti kan kirim aja sama kita tanda terimanya kan gitu jadi saya terus terang aja saya tidak ngerti maksudnya dia membuat pernyataan seperti itu apa gitu tetapi yang paling penting saya kira isunya adalah bahwa kami meyakini dia tidak bisa memiliki bukti itu ya pertama dia mau buat klarifikasi kami tidak butuh klarifikasi kami bukti-bukti kan dia menuduh kalau dia menuduh maka dia harus kasih bukti kalau dia kasih bukti baru kami klarifikasi kalau dia jawab dengan klarifikasi ya namanya dia yang tuduh diklarifikasi bagaimana? jadi yang kita butuhkan bukti bukan klarifikasi atau retorika hal ini penting sekali ya karena saya membaca di media masa ada koalisi sivil seakan-akan mengatakan tindakan Pak Muldoko ini tidak baik bagi demokrasi dan sebagainya nah ini sebut terus terang aja saya ingin membantah dan saya mau siap berdialog berdebat dengan mereka karena orang tidak bisa dengan dali demokrasi dengan dali mengawasi pemerintah tapi melakukan perbuatan melawan hukum atau kejahatan jadi kita tidak boleh berlindung dibalik demokrasi kita tidak boleh berlindung pura-pura mengawasi pemerintah tapi melakukan kejahatan itu tidak boleh nah karena apa? negara kita ini negara hukum kejahatan yang dimaksud ini apa? kejahatan yang dimaksud ini apa? kejahatannya itu fitnah fitnah itu kan kejahatan pemerintah itu kejahatan karena memfitnah menuduh klien kami mendapatkan rente atau mendapatkan untung dalam perenai pemerintah dan melakukan ekspor beras bekerjasama dengan PT Norfeng padahal itu tidak benar nah itu dan itu dituduhkan kepada Pak Muldoko sebagai pribadi maupun sebagai ketua HKTI dan juga sebagai kepala staks nah ini berbahaya ini kan gitu jadi kali ini kita ajak berpisah soal hukum gitu loh baik nah Mbak Woto kalau kemudian kita sudah dengar juga beberapa tanggapan yang disisimu Mbak Woto tadi bahwa ICW sebagai lembaga swadaya masyarakat di negara demokrasi ini punya mandat untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar berjalan dengan baik lebih seperti itu Mbak Woto ya Mbak Woto kemudian mengetahui mandat dari siapa kalau misalnya kemudian secara umum tapi saya tidak tahu mengetahui versi ICW mandatnya dari makat dari rakyat karena ini kan kalau dia bilang dia punya hak untuk mengawasi pemerintah itu benar tapi kalau dia bilang punya mandat pastikan ada yang memberi mandat siapa yang memberi mandat kepada dia mana mandat tapi kalau dia bilang punya hak iya saya juga punya hak semua rakyat Indonesia punya hak tapi kalau dibilang punya mandat saya mau tanya mandat dari mana siapa yang memberikan mandat kepada dia mandat itu kan merupakan suatu kuasa kewenangan siapa yang memberikan kuasa kepada dia jadi ini harus harus dimengerti jadi kalau saya bikin lembaga LSM lantus saya punya mandat karena ini organisasi sosial lantus punya mandat ini sekiranya kan aneh ini saya juga heran dengan kuasa saya juga ada pernyataan daripada ISNUR yang dari LBH mungkin sekarang jadi kuasanya itu juga pernyatanya aneh juga menurut saya kita bicara tentang fitnah tapi waktu saya tanya dari siapa disuruh saya belajar hukum terus kita bicara tentang fitnah dan dia bicara soal peradi jadi jadi saya pikir pada ICW sebaiknya harus lebih ke satu kalau betul-betul masih berlaku deadline agar ICW minta maaf jadi begini kami sudah berbincang dengan Pak Muldoko bahwa kita sampaikan legal opinion kita bukti-buktinya sudah cukup dia tidak juga mengindahkan tetapi luar biasa ya Pak Muldoko ini dengan Arief dan bijaksana mengatakan mungkin dia merasa 1x24 jam tidak cukup ya kita kasih waktu sama dia 3x24 jam nanti kita akan jadi sebenarnya saya sudah siapkan surat tadi tapi karena ada berita di detik saya menunggu suratnya mereka datang hari ini kalau hari ini juga sampai sekarang ini surat balasan ini akan saya kirim kepada mereka intinya yang saya katakan Pak Muldoko mengatakan ini kan semuanya ini kan permainan di media kalau nanti Pak Muldoko lapor nanti dibilang semuanya-muanya padahal kita ini mau fair menghargai semua pendapat ya kan tapi jangan fitnah jadi Pak Muldoko bilang kasih lagi kesempatan dia waktu kasih 3x24 jam dia buktikan dulu sepuas-puasnya supaya luas waktunya dia kasih 34 jam untuk bisa membuktikan yang benar siapa gitu loh ya kita kasih fur setelahnya gitu loh kan kasih sekali waktu ini surat sudah saya buat kalau tidak nanti sore ini kami kirimkan pagi-pagi besok kami kirim mau kasih fur sama dia kasih waktu kepada dia 3x per jam kasih buktikan supaya puas jangan sampai masyarakat mau kritik-kritik lantas lapor polisi mentang-mentang kepala staf jangan begitu kita kasih waktu ya kan buktikan tuduhanmu gitu loh alasannya kenapa 3x24 jam yang pertama 1x24 jam kemudian sekarang jadi lebih long kita kasih fur lagi supaya dia luas ya bebas punya waktu membuktikan maksudnya adalah Pak Muldoko ini areh bijaksana sebenarnya bukan laporan polisi yang utama buat kita bukan laporan polisi itu adalah upaya terakhir itu adalah ultimium remedium tetapi yang penting kita inginkan adalah nama baik kita minta kalau betul ICW itu lembaga yang kredibel maka saya berharap dia secara kesatria bertanggung jawab apabila memang tidak ada bukti ya cabut dong ya minta maaf itu saja ya kan jadi kalau dia tidak punya bukti kita juga nggak lapor nggak Pak Muldoko itu baik sekali nggak lapor cabut aja minta maaf selesai yang dimau selain sisi minta maaf itu apa Bang Utu kalau boleh tahu membuktikan itu dalam rangka apa membuktikan seperti di pengadilan atau membuktikan apa namanya bukti-bukti penunjang atau dugaan awal begitu Bang Utu begini kan kalau kita menuduh orang seseorang itu melakukan peredaran invermentin dengan menggunuh rente dan mencari untung berarti kan di sana ada upaya bisnis kan ada untung yang diperoleh oleh Pak Muldoko ada rente yang didapat nah buktikan itu ada tapi jangan karena suatu contoh dia bilang ICW bilang ada Pak Muldoko bekerjasama dengan PT Harsel katanya kan ATI dengan Harsel mengedarkan event mentin ini kan ini kan bekerjasama untuk dengan PT Harsel itu dalam rangka membela membantu masyarakat yang kena covid dikudus pada waktu itu ya kan jadi diadarkan nggak ada di sana terima uang nah kalau dikatakan karena ada kerjasama untuk mengedarkan membantu rakyat miskin kok dituruh jadi cari untung kan ICW katanya bela rakyat Pak Muldoko membela rakyat kok malah dibilang cari untung untung apa yang diperoleh dari situ nah seperti itulah kita sampaikan ya jadi maksud saya kalau umpamanya ICW itu beranggapan bahwa ada mencari untung buat Pak Muldoko ya kasihlah buktinya ya kan gimana untung itu berapa untung itu cara bagaimana dia dapat bisnisnya juga apa minimal dia dapat dokumen kan ada kerjasama yang bagi-bagi untung sama Harsen atau pada siapapun nah kedua ekspor beras walaupun topi utamanya evermentin tapi dia sebut juga ekspor beras kalau di ekspor berbisnis itu kan berbahaya kan bayangkan aja boro-boro ekspor beras Indonesia ini selalu import beras kok dituruh ekspor beras jadi itu yang kita harapkan kepada ICW ya kalau kesatria kalau kredibel lembaga Anda itu buktikanlah tuduhan itu kalau memang tidak bisa buktikan ya kesatria dong minta maaf dan cabut selesai kita tidak pikir apa-apa pernyataan terbuka ini maksudnya diminta pernyataan permintaan maaf terbuka loh iya dong karena dia kan menuduh Pak Mundoko itu kan terbuka di media ya kan jadi yang ingin saya sampaikan ini Pak Mundoko itu tidak bermaksud mempidanakan dia itu sebenarnya itu adalah ultimum remedium yang upaya terakhir ya kan bukan itu gak ada sifatnya Pak Mundoko seperti itu kita kan berbangsa bernegara kan mencari kebaikan ya kalau salah ya cabut kan kita nah untuk itulah kita berikan kesempatan yang luas gitu loh 1 kali 24 jam gak cukup kita kasih 3 kali 24 jam sampai dia puas belum juga apa Bang Bang Oto misalnya 3 kali 24 jam tidak ada respon juga bagaimana ya nanti kita lihat ini kita belum nyampe ya besok kita kirim suratnya ya nah intinya kenapa kita kasih waktu yang cukup ini supaya masyarakat tahu masyarakat tahu Pak Muldoko itu tidak salah ya Pak Muldoko itu dia ada kesalahan nah kita berikan kesempatan kepada ICB waktu yang cukup membetikan tuduhannya nah jadi ketahuan lah siapa yang benar siapa yang salah gitu loh jangan sembarang tuduh bagaimana ya kalau bagaimana kan seringkali kita dengar beberapa hal ya misalnya ada yang melakukan kritik yang mungkin yang dikritik merasa itu adalah dituduh lalu kemudian yang mengkritik menjawab biasanya kalau pembuktian tugasnya adalah penegak hukum dia hanya memberikan dugaan-dugaan awal seperti ini seperti mungkin temuan-temuan yang dimaksud oleh ICW dalam hal ini sebagai pengkritik begitu Bang Hutu kalau begitu apakah masih bisa diterima atau tidak masuk kategori yang disomasikan itu Bang Hutu kalau kritik itu gak perlu dibuktikan secara hukum kalau kritik ya harus didengar kalau itu berguna ya dilaksanakan kalau gak berguna ya diabaikan itu kritik tapi kategori yang disampaikan ICW ini bukan kritik tapi fitnah dan pencemaran nama bayi itu persoalannya ya kan itu poinnya disitu kalau kritik kita terima dia bilang pemerintah tidak mampu melaksanakan penanggulan COVID silahkan Pak Muldoko gimana-gimana silahkan tapi jangan fitnah apalagi cari untung sebab ya mas kalau umpamanya dibilang cari untung itu berpotensi tuduhan itu seakan-akan Pak Muldoko dikorupsi atau menyalahgunakan kewenangan umpamanya atau melakukan suatu hal yang salah banyaknya bisnis peras kan gitu kan nah itu kan menyalahi jabatan kalau itu betul-betul dia lakukan jadi ini sangat serius jangan kira main-main oleh mereka jadi kita cobalah ajarkan jadi sampai hari ini memang tidak ada belum ada penjelasan yang sangat gamblang dari pihak ICW baik langsung ke Pak Uto atau mungkin surat resmi tadi belum sampai ya kalau Pak Uto belum menerima intinya dan belum ada penjelasan gamblang dari pihak ICW terkait dengan yang disebut tuduhan tadi ya Pak Uto saya belum menerima surat balasan dari mereka padahal surat saya itu kan simple saja kan isi surat saya Saudara menuduh coba Saudara buktikan kira-kira kapan dimana dengan cara bagaimana Pak Mundoko melakukan bisnis beras kemudian kapan dimana dengan cara bagaimana Pak Mundoko mengedarkan Efermentin mendapatkuntung dalam hal itu itu aja kok simple sederhana sekali pertanyaan kita padahal klarifikasi kalau kalau klarifikasi lain maksudnya ketika ICW nanti memberikan semacam dokumen atau bukti baru saya klarifikasi dia kan menuduh dia kan buktikan setelah dia kasih bukti baru bukti itulah saya klarifikasi ini benar tidak benar begitu jangan dia tuduh saya disuruh klarifikasi itu kebalik tapi kalau media ini Pak Bang Otok dalam hal ini medkom kami ingin mengetahui cerita dari yang dituduhkan ICW itu penjelasan dari Pak Mundoko sempat menyinggung soal Kudus tadi yang bersama dengan PT Asen tadi apa bagaimana ceritanya ada rentenya kalau ini ceritanya bagaimana jadi sebenarnya itu simple sebenarnya jadi terjadilah waktu itu kan covid kan melanda di daerah Kudus itu sudah berita di mana-mana obat tidak ada rumah sakit tidak ada ayam bisa menampung lagi semua penuh dan sebagainya tiba-tiba ada upaya daripada HKTI kebetulan HKTI ini ketuanya Pak Mundoko terus mengusulkan kalau boleh kita bantulah kan dimana pun di negara-negara lain kita sudah mendengar eventin ini dipakai sebagai alternatif untuk covid walaupun kita akui itu tidak resmi sebagai ubat covid tapi faktual itu sudah dipakai banyak lah jangan-jangan orang juga banyak yang memakai itu sehingga HKTI ini mengontak bekerjasama dengan Harsen Harsen memberikan ininya apa eventinnya kepada mereka untuk diadarkan kepada rakyat itu saja jadi dibuatlah poster disana oleh HKTI di daerah HKTI kerjasama dengan Harsen dalam rangka membantu orang miskin mengadarkan eventin nah hanya kata-kata bekerjasama ini lantas ditapsirkan oleh CW seakan-akan ini adalah kerjasama bisnis kan ini yang salah kan gitu padahal ini hanyalah untuk membantu rakyat disana dengan cuma-cuma gratis kan semua masyarakat kita ini kan orang-orang baik ada masalah dimana partisipasi kasih uang kasih makan dan sebagainya apa yang bisa dia kasih ya kan lantas sekarang ICW berdalih lagi ya tapi kan itu belum sah dan sebagainya itu kan urusan yang lain lagi Belanda sudah datang musuh sudah datang masa merapat-rapat lagi ya kan gak ada akar ya rotan pun jadi kan begitu kira-kira kan sedangkan bawang putih argumentasi bahwa ini kondisi darurat begitu ya Pak Gopo ya vaksin aja kan emergensi darurat ya kan cuma obat-obat yang sekarang ini kan apa ada jaminannya itu buat covid nggak ada yang menjamin itu buat covid coba lihat dulu linghua itu yang dari sini linghua itu meredar diberikan juga oleh para pejabat pada waktu itu kepada polisi waktu itu kan gak ada dipersoal oleh ICW di situ gak ada dipersoal oleh ICW ya itu Pak Aguan kalau salah-salah benar-benar saya tidak keliru memberikan bantuan untuk linghua itu kan positif kan semua senang gitu loh nah tapi jangan dibilang jadi itu cari bisnis gitu loh niat bayi mestinya harus dihargai dihormati soal bagaimana if fermentin apakah itu sudah bisa jadi got covid itu nanti kita diskusi tersendiri soal yang lain maksudnya ya ya gitu loh baik kalau misalnya begini Bang Oto ada yang berpendapat juga misalnya kenapa tidak kemudian diserahkan ke urusan ini sebagai urusan penanganannya di pemerintahan daerah misalnya Bang Oto ya memang begitu kan jadi HKT itu menyerahkan itu kalau saya tidak salah diserahkan itu kepada rumah sakit rumah sakit di daerah jadi HKT itu tidak langsung ke rakyat melalui apa ya rumah sakit kalau nggak salah saya lupa itu rumah sakit di daerah dari rumah sakit itu yang memberikan itu kepada rakyat di sana jadi saya kira nggak ada yang salah gitu loh jadi istilahnya Pak Muldoko tetap di Jakarta hak ini kan namanya kan hanya posternya saja ya ya hanya posternya saja yang ditempel di sana hanya poster saja di sana sama dengan saya ini Pak saya kan ketuk umum Pradi kalau ada cabang saya mengalami di daerah pasti gambar saya dibuat di sana ya ya oke baik kalau ada yang menyinggung soal nama kemudian ada nama anak dan lain sebagainya bagaimana Bang Oto nah gini berkelir ya bagus sekali pertanyaannya memang anaknya Pak Muldoko ada di perusahaan PT Norpe PT Norpe ini adalah perusahaan yang bergerak dibilang IT ya kan dia pernah memberikan bantuan lagi PT ini PT ini kerjasama dengan HKTI untuk mengirim orang training ke Thailand biaya dari PT Norpe nah ini kan bantuan pada petani apa yang salah nah lantas dikatakan bahwa karena kebetulan di sana ada yang bernama Sofia sebagai direkturnya lantas dikaitkan bahwa Norpe ini ada bisnis Ipermentin nah Pak Muldoko itu tidak ada hubungan hukumnya dengan PT Norpe ini kebetulan anaknya ada di situ dan anaknya ini dan PT Norpe ini tidak ada bisnis beras dan tidak ada bisnis Ipermentin gitu loh jadi kok dikait-kaitkan gitu loh jadi mentang-mentang anaknya berusaha terus dikait-kaitkan nah apa nggak boleh anak presiden anak menteri anak siapa yang nggak bisa berusaha itu kan hak keperkataan siapapun bisa berbisnis gitu loh kan kalau anak biar anak presiden biar anak menteri anak siapapun bisa berbisnis itu hal jadi maksud saya jangan dikait-kaitkan gitu loh jadi Anda melihat ini upaya mengkaitkan ya kalau kalau misalnya diterjemahkan bahwa itu adalah dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan karena anak seorang pejabat publik yang punya posisi cukup tinggi di lingkungan istana misalnya begitu Bang Oto bagaimana kira-kira menjawab ini Bang Oto itulah kira-kira tuduhan yang diberikan kepada kita kepada Pak Muldoko jadi pertanyaan saya dimana penyalahgunaan kewenangannya buktikan karena itu yang jadi soal Anda sendiri kan sudah mengatakan menyimpulkan seperti itu Anda aja sudah menyimpulkan seakan-akan ada penyalahgunaan nah itu berbahaya karena pernyataan ICW itu nah saya tegaskan sekali lagi PT Norpe itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT yang tidak pernah berbisnis beras dan tidak pernah berbisnis Ive Mertini dia hanya pernah sekali memberikan bantuan cuma-cuma kepada petani mengirim orang ke Thailand untuk training nah kebetulan di PT itu ada namanya Sofia katanya ICW Sofia ini ada kaitan dengan PT Harsen nah pertanyaan seandainya betul ada kaitan Sofia dengan PT Harsen seandainya benar kita anggap apa urusannya dengan PT Norpe kan gitu kan apa lantas apa hubungannya tau gak ada bisnis PT Norpe ini dalam kecuali PT Norpe ini melakukan bisnis dengan Ibu Sofia melakukan periode dari kecuali itu baru terbawalah dia nah ini PT Harsen sendiri gak ada kaitan gak ada urusan gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba dibilang es po peras nah itu jadi jadi maksud saya berarti mereka harus menjelaskan yang dihubung-hubungkan menurut waktu tadi dihubung-hubungkan itu harus dijelaskan begitu ya keterkaitan yang bisa menghubungkan ini buktinya apa dulu itu berarti maksudnya iya jadi cara mereka itu kan kalian lihat kan di TV mereka kan ini kaitkan ini 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 dikaitkan kan langkah disimpulkan sama dia gak boleh itu ya kan kalau kait-kaitkan saya juga bersaudara dengan dengan Anda karena apa sama-sama turunan Adam dan Hawa kan itu dikait-kaitkan kalau mau kait-kaitkan bisa kan gitu kan nah itu dia bilang oh ada fotonya fotonya dibuat PT Harsen dengan Pak Buldoko dipajang disana nah kalau saya lantas berfoto dengan klien saya yang dituduh korupsi apa juga saya kerjasama dengan klien saya ini kemudian korupsi jangan apa namanya jangan pendek berpikirnya kan gitu kan karena hanya dengan foto kemudian dinilai berhubungan maksudnya begitu ya iya kan oke baik nah sekarang bicara katakanlah nanti ketika menunjukkan mampu menunjukkan dokumen paling gak seperti itu ya karena saya berpikirnya belum sampai prediksi aja belum sampai mungkin akan mereka minta maaf dalam hal ini ICW akan minta maaf saya belum pernah melihat juga seperti itu sepanjang kritik ICW kepada siapapun katakanlah ada bukti dokumen dan apa langkah yang akan dilakukan ketika itu nanti mampu ditunjukkan apakah langsung membawa itu kepada hanya klarifikasi atau langsung membawanya langkah ke pengadilan atau seperti apa karena bisa juga kalau yang saya mengerti langkah ICW ini biasanya melaporkannya kepada penegah hukum dalam hal ini mungkin KPK atau mungkin ke polisi maksud saya begitu kalau dia punya bukti Pak Muldoko siap bertanggung jawab kalau mereka punya bukti silahkan laporkan mau ke KPK ke polisi silahkan gentleman dengan Pak Muldoko siap menerima resikonya tapi kalau tidak punya bukti mereka juga tanggung jawab jadi kalau Pak Muldoko berani mengatakan buktikan bila perlu kalian bawa ke KPK Pak Muldoko kalau ada buktinya Pak Muldoko siap di situ artinya dia merasa clear tidak melakukan hal yang dituduhkan ya kan jadi jangan tuduh di mana-mana jadi yang yang benar itu adalah kalau dia punya bukti bawa itu ke KPK bawa itu ke polisi baru itu benar jangan lempar di media tuduh-tuduh melakukan perbuatan itu berbahaya kalau semua orang dengan alasan demokrasi menguasai pemerintah sembarang tuduh bagaimana negeri ini di mana hukum berada jadinya ya kan nanti Pak Muldoko sendiri rencana akan membawa ini kerana hukum atau tidak Bang Goto misalnya 24 jam tidak ada perminta maaf tapi tidak ada bukti yang mungkin menurut Bang Goto dan Pak Muldoko sesuai apakah akan langkahnya akan dibawa ke pengadilan atau saya tahu apakah akan menguap begitu saja itu kali ini menurut saya ini harus tuntas kali ini menurut saya harus tuntas sebab kalau tidak tuntas ini nanti menjadi wacana-wacana di awang-awang saja jadi itu sebabnya kita memberikan waktu yang cukup pada mereka jadi harus tuntas sebab saya tidak mau kalau dibiarkan umpamanya tuduhan seperti ini terus wacana-wacana kan tidak bagus jadi saya yakin dan percaya tentu nanti saya akan berdiskusi dengan Pak Muldoko tapi kelihatannya ini harus dituntaskan cuma jalan penuntasannya ini kita tidak mau istilahnya sembarangan kita mau fair sebagai anak bangsa kita saling menghormati menghargai hak kita berikan kesempatan kepada dia untuk memutihkan jadi enak karena kalau langsung lapor polisi nanti dia bilang oh tentang-mentang lapor polisi tentunya dia salah tidak begitu kita kasih kesempatan supaya publik melihat publik melihat mendengar siapa yang benar siapa yang salah kalau Pak Muldoko yang salah siap bertanggung jawab tapi kalau ICW merasa terbukti salah ya siap dong juga bertanggung jawab jadi jangan bilang oh ini demokrasi ini kan salah satu poin juga ketika kita membaca apa yang di apa namanya dugaan-dugaan yang tadi menurut Pak Muldoko dikait-kaitkan Norpei dengan Harsen dan sebagainya ada disebut anak-anak Pak Muldoko disitu kemudian kaitannya dengan KSP sempat disinggung juga bahwa anak Pak Muldoko ini magang di KSP makanya kemudian jadi lancar dan sebagainya dari Pak Muldoko seperti apa ini kalau yang soal angle yang gitu anak Pak Muldoko ini gak ada kaitannya dengan hypermentin dan tidak ada kaitannya dengan eksporberas jadi kita lihat konteksnya ya nah kebetulan anaknya Pak Muldoko pernah magang di KSP ya itu kan sebuah hal ini sendiri itu kan biasa seorang magang anak saya pun dulu pernah magang di kantor maritim ketika dia mau kuliah itu biasa magang-mangang seperti itu sebelum saya berkaitan luar negeri magang itu gak ada kaitannya makanya saya katakan kalau ada eksporberas itu terbukti ada mungkin bisa dikaitkan nah ini eksporberasnya yang gak ada terus apa yang mau dikaitkan jadi kalau dia menjadi magang di kantor KSP lantas kaitannya apa kan gak apa apa kaitannya kecuali Pak Muldoko ikut berbisnis di dalam hypermentin anaknya dimasukkan KSP supaya bantu itu mungkin ada masih bisa risenemol ini gak hypermentin yang gak ada perbuatan impor eksporberasnya gak ada perbuatan tiba-tiba anaknya kebetulan di KSP apa urusannya coba lah pernyataan daripada ICW itu itu kan mendramatisir disebutkan walaupun gue rana saya orang ini adalah ada di penampai paper sebagainya urusannya apa dengan IPMertin ini kan drama supaya seru nah itu juga buat sepertinya drama oh anak ada hubungannya yang disebutkan terkait Panama Papers segala macam itu menurut anda ya urusannya apa dengan hypermentin gitu loh kisah Panama Papers kan sudah lewat berapa tahun yang lalu urusannya hypermentin apa tapi kan supaya dramanya hebat ya dibuat seperti itu sama dengan ini dramanya anak Pak Muldoko Pemintasahan di PT Norpe kemudian dia adalah bekerja di KSP kan ini drama yang disampaikan kan tapi bukti hukumnya mana apa perbuatan anak Pak Muldoko sebagai Pemingang Saat di PT Norpe terhadap hypermentin dan terhadap ekspo beras enggak ada kan tapi fakta-fakta ini dimunculkan dikaitkan sehingga dramanya luar biasa ya kan jadi orang melanggap oh rupanya di KSP ya anaknya oh Pemingang Saat di PT Norpe ya anaknya nah ini diciptakan opini dibentuk opini terbentuk opini seakan-akan Pak Muldoko ini betul-betul melakukan perbuatan itu nah itu yang bermahaya menurut Anda ini seperti juga ada kesan penggiringan opini maksudnya begitu ya bukan giring opini lagi sudah dibentuk opini kalau kita lihat juga agak banyak sih kalau saya lihat saya baca kaitannya anaknya Pak Muldoko sempat di KSP lalu kemudian Norpe dan ada yang punya akses dulu mungkin Panama Papers seperti ada imbal balik dan akses yang tidak ter bisa terpantau jelas oleh publik mungkin juga kalau terbuktikan hitam di atas putih mungkin juga enggak mungkin terjadi begitu tapi bahwa kesan itu mau ada itu yang disuarakan oleh ICW mungkin maksudnya begitu begini ya kalau saya buat begini saya tidak menuduh kepada ICW kalau saya bilang begini oh ICW ini gak mungkin gak dapat uang dari mana uangnya dia dan operasionalnya jangan-jangan ada orang di belakang nah ini kan berbahaya apa berani saya menuduh seperti itu gak boleh begitu terus saya terkaitkan lagi oh jangan-jangan ini pernah ada orang yang membiayai ini partai politik di belakangnya apa boleh saya menuduh seperti itu nah ini kan bisa diciptakan opini-opi seperti itu gak boleh saya sendiri tidak berani melakukan itu saya tetap menghormati ICW sebagai suatu lembaga organisasi yang ada jadi saya gak mau campur-campur sana jadi maksud saya adalah ini drama yang dibuat itu sini bikin rupa seakan akan ada Panapa Papers ada PT Harsan ada PT Norpe ada Pak Mudoko dikaitkan dikaitkan tapi kaitan ini gak ada hanya dugaan-dugaan dia belakang coba katakan semarin kan Pak Oto kan ada di sana pamflet Baliko kerjasama Harsan dengan HKTI itu kan membuktikan ada kerjasama katanya kerjasama itu ada tapi kerjasama membantu orang miskin orang yang sakit di dalam peredatan pengobati orang yang sakit bukan kerjasama bisnis oh oke nah ketika disebut ada kerjasama bisnis tolong menurunkan siapa kemarin namanya itu yang di 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 gitu gitu kan kalau dibiarkan lepas di masyarakat masyarakat gak ngerti gak kata masyarakat mau menganalisa tapi dia tangkap ujungnya dia langsung bilang Pak Mudoko bisnis beras bisnis sipernetri begitu nah itulah yang ingin saya klarifikasi kami klarifikasi di sini supaya terang jadi semua yang pertanyaan saya siap menjawab kalau dibilang ada peredatan ini betul pernah upamanya ada pamflet betul tapi di mana kaitan bisnisnya kalau peredatan bahwa HKTI melakukan kerjasama dengan Harsen membantu orang sakit di sana rakyat demi kemanusiaan itu benar tapi apa yang salah di sana apa yang salah di sana katanya ICW memandu orang miskin semestinya ICW ini harus meneliti kenapa ada obat-obat COVID yang mahal-mahal itu yang dikelihatkan oleh ICW itu yang murah ya kan gitu nanti kalau saya saya juga nggak mau jadi terdakwa nanti jadi seharusnya ICW itu harus apa ya harus lebih melihat persoalan yang sesungguhnya gitu kita COVID ini persoalan kemanusiaan kita jangan bikin gaduh ya kan justru harus dia berterima kasih kepada Pak Muldoko karena membantu rakyat yang sakit nah sekarang ICW sudah bikin apa rupanya dalam COVID ini ICW sudah bantu apa dalam COVID ini kecuali kritik ya kan apa yang dilakukannya ada yang bantu kemanusiaan tidak iya kalau itu voksinya mengawasi mengkritik setuju saya paten itu ya kan tapi jangan minfikna kalau ini sebenarnya yang jadi saya mau buat yang diminta oleh Pak Muldoko dan bang utuh sebagai kuasa hukumnya adalah ICW buktikan itu bukti hitam di atas putih apakah begitu misalnya invoice transaksi yang ada keuntungan berapa keuntungannya begitu maksudnya kemudian bukti apa saja yang dia bukti apa saja yang dia bisa buktikan saya mau menilai buktinya hitam di atas putih begitu maksudnya ya terserah dia punya apa terserah dia membuktikannya apa saja saya mau lihat kalau itu benar ya sudah Pak Muldoko siap tanggung jawab coba saya sudah katakan tadi dia bilang bahwa dia dia mengatakan ada kerjasama Harsen dengan HKTI gambar di sana sekarang di mana berburu rentenya di mana coba dijelaskan kepada kita gak usah bukti surat pun gak apa-apa tapi buktikan di mana itu jangan suruh saya buktikan gitu loh berburu rentenya di mana gitu loh itu itu maksud saya jadi tidak harus seperti umumannya ya kalau memungkinkan lebih bagus kalau dia punya bukti kerjasama bukti hukum dan sebagainya itu lebih lebih bagus lagi contoh umumannya beras ya kan gak usah dia bukti hukumnya sebutkan aja oh ada saksi melihat bahwa Pak Muldoko berbisnis beras pada tanggal sekian ekspor beras ke luar negeri itu aja mungkin kan sudah cukup kan ada gak saya gak usah minta bukti dokumennya lah walaupun secara hukum kalau dihukum itu harus dokumen tapi saya kasih keringanan lah buat buktikannya tanggal sekian bulan sekian disana ada ekspor beras itu aja coba gak usah dulu kalau misalnya itu ada lanjutannya bagaimana Pak Muldoko laporkan bertanggung jawab bertanggung jawab secara hukum maksudnya bertanggung jawab secara hukum kalau itu ada Pak Muldoko bertanggung jawab secara hukum siap dilaporkan mau apa lagi sebaliknya mereka juga harus bertanggung jawab gitu loh secara hukum secara hukum tapi Pak Muldoko bagus Pak Muldoko hebat dia gak bilang penjarakan Pak Oto lapor polisi enggak Pak Muldoko gak gitu dia bilang udahlah siapa tahu mereka itu hilap atau salah ngomong suruh aja cabut itu aja cukup Pak Muldoko bilang tapi kalau dia insist ngotot mengatakan tidak mau cabut padahal tidak ada bukti berarti mensereah niat untuk menfiknah itu ada di situ permainannya ini tadi kan kita juga menyebut membahas Pak Muldoko dan Pak Muldoko sebagai kuasa hukumnya bagaimana dengan nama anak Pak Muldoko yang sempat disinggung juga apakah kemudian ada proses hukum sendiri dalam hal ini mungkin somasi terlebih dahulu juga atau bagaimana urusan Pak Muldoko aja dia tidak bisa jawab bagaimana nanti kalau anaknya lagi ikut-ikutan gimana lagi dia mau bisa jawab oh jadi belum bicara soal belum itu kan tahap yang kedua itu kan tapi Pak Muldoko juga anaknya juga cukup berjiwa besar dia bilang udahlah kita juga nggak mau sampai proses hukum dia bilang nggak nggak ada pikiran Pak Muldoko seperti itu dia berjiwa besar dia juga tentara panglima kesatria aja dia minta gitu dia bilang saya kesatria kalau saya salah saya siap bertanggung jawab nah kalau ICB kredibel merasa kredibel maka dia harus juga kesatria bertanggung jawab gitu Bukankah Bukankah semuanya akan jadi clear dan baik kalau itu adalah datang di proses proses hukum begitu Bang Bukan soal Pak Muldoko misalnya baik atau tidak baik tidak mau melaporkan tapi ketika ini dibawa ke ranah proses hukum akan terbuka dan clear semuanya siapa yang memang bersalah dan siapa yang memang tidak bersalah begitu Bang iya tentunya betul saya bilang tapi kan tidak semuanya harus dapat proses hukum kalau dia mau mencabut mengakui kesalahannya kan selesai dong nama baik Pak Muldoko kan udah clear ya kan pidana itu kan sebagai ultimum remedium upaya terakhir tidak harus tapi kalau ternyata dia tidak mau juga membuktikan dan kemudian tidak berhasil membuktikan dan kemudian sudah tahu tidak ada bukti tapi tidak mau mencabut dan minta maaf ya saya kira akan dipertimbangkan untuk proses hukum akan kita pertimbangkan oke baik kalau begitu Bang Uto kita lihat saja ke depan seperti apa beberapa hari ke depan jadi kalau besok artinya Jumat ya Bang Uto akan menyampaikan somasi selanjutnya ya 3x24 ya berencana ya Bang Uto betul betul ya 3x24 jam kan ya berencana kita begitu kita kasih kesempatan lagi oke tapi sambil melihat bagaimana perkembangannya apakah surat itu jadi ada atau tidak yang dikirim oleh pihak kuasa hukum ICW tapi sementara ini saya ucapkan terima kasih Bang Uto untuk klarifikasinya di program Newsmaker di kanal youtube medcom.id kami hargai waktu Anda Bang Uto mau bersedia untuk kami wawancarai salam sehat Bang Uto sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kuasa hukum dari Pak Muldoko dan itulah perbincangan kita singkat tadi di newsmaker medcom.id di edisi akhir pekan kali ini saya Indra Mulana mengucapkan terima kasih Anda terus menyaksikan Newsmaker setiap hari Sabtu pukul 17 waktu sampai jumpa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati